Guna mengembangkan pasar pelaku industri kecil dan menengah, Wali Kota Palembang Harno Joyo membuka e-Smart Industri Kecil dan Menengah 2019 dengan tema IKM Go Digital bertempat di Ballroom Novo Hotel. Berbasis e-Smart atau Go Digital pelaku industri kecil dan menengah terbukti meningkatkan omset lebih dari 100%. Wali Kota Palembang Harno Joyo mengatakan harus memaksimalkan industri kecil dan menengah Go Digital agar perekonomian rakyat ikut terkerek naik seiring adaptasi pasar. Di wilayah Palembang, ada 2.777 industri kecil dan menengah yang potensi masuk ke pasar digital dan mampu menyerap tenaga 33.000 lapangan pekerjaan. Hal ini harus dilakukan dengan menjual produk melalui perangkat digital tentunya akan semakin mempermudah dan mempercepat produk tersebut dapat dikenal masyarakat. teknologi informasi dan komunikasi. Pernampatan era digital dan pula pemasaran saat ini sangat berkaitan terang. Untuk itu, program Smart mempertemukan EKM dengan marketplace dalam perluasan ases pasar. Sehingga produk EKM tidak hanya dijual secara offline, namun juga online. Diharapkan produk EKM dalam negeri dapat membanjiri e-commerce Indonesia. Perkembangan EKM di Kota Palembang sangat potensial dengan jumlah sebanyak 2.778 EKM yang berdiri dari industri sandang 491 EKM, industri pangan 777 EKM, dan industri logam mesin kimia 1.510 EKM. Dengan total jumlah tenaga kerja sebanyak 33.100. Salah satu dukungan pemerintah kota Palembang yakni memberikan kredit tanpa agunan hingga 3 juta rupiah kepada 4.000 UKM selama 2 tahun terakhir.